oke kita coba dari mulai aku cuma jawab itunya ABC aja Pak gak pake argumen soalnya udah kepepet oke tapi kamu jawab nomor 46 jawab oke mari kita coba apa jawabannya 46 E kenapa jawab inelastis sempurna kepepet Pak jadi kepepet jadi kalau kita lihat disitu kemarin kan saya udah sempat gambar ya disitu kan bilang harga suatu barang naik tapi permintaannya tidak berubah nah kemarin kan saya udah sempat gambar jadi ngingetnya gampang kan sifat itu ada empat ya yang dibiarkan ingat sifat elastisitas itu apa aja yang ada lima yang elastis gitu-gitu Pak elastis inelastis elastis sempurna inelastis sempurna sama satu lagi lupa uniter oh iya Pak nah saya gambarin dulu ya karena ini pernah muncul ini namanya landai ini adalah elastis berarti yang horizontal ini kita bilangnya horizontal ini adalah elastis sempurna terus kalau ada landai lawannya landai adalah curang nah ini kita bilangnya inelastis berarti kalau curang ini kan kalau curang itu kan berarti dekat ke vertikal ya nah kalau vertikal gini ini kita bilangnya inelastis sempurna baru yang kelimanya ini kayak kurva nimene kayak kurva isokos ini baru namanya uniter coba kita ulang ya kalau sumbu Y itu yang mana yang Bigel tahu sumbu Y yang tegak yang vertikal nah kalau yang vertikal ini sumbu Y ini menunjukkan apa Bigel price ini adalah price kuatiti jangan sampai kembali ya price kuatiti nah berarti kita tinggal terjemahkan saja kan ini kan berarti titiknya sama ya disini price-nya tidak berubah kan sementara kuantitinya berubah kan jadi kuantitinya bisa disini bisa disini 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 tapi harganya sama nah itu namanya elastis sempurna nah ini kebalikannya berarti kebalikannya kan ini harganya bisa disini bisa disini 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 harganya bisa berubah tapi kuantitinya tetap kuantitinya tidak berubah makanya yang nomor 46 jika harga suatu barang naik tapi permintaan tidak berubah berarti kan ini kuantitinya tidak berubah nih nah berarti itu namanya adalah inelastis sempurna jadi nomor 86 jawabannya betul E ada pertanyaan dulu baik ya nanti berarti kalau yang elastis itu dia cenderung ketika banyak ininya perubahan harga yang tidak terlalu banyak ketika keynya berubah perubahan harga yang tidak terlalu berubah jadi artinya dia dia sebenarnya peka terhadap perubahan harga elastis itu kalau ini elastis tidak peka dia tidak peka terhadap perubahan harga nah sekarang mumpung sambil elastis saya coba sambil tanya ya seperti biasa kalau kalian tidak tahu tidak apa-apa ya tinggal bilang saja lupa kita mulai dari keranti keranti rumus elastisitas yang kamu ingat silakan sebutkan elastisitas persen delta key per persen delta P oke safe Ariel silakan ada yang kamu ingat rumus elastisitas rumus elastisitas pak ya silakan ada yang kamu ingat delta key per delta P kali key per P per key pak safe Zahre ada yang kamu ingat key aksen kali P per key bukan pak safe Andra ada yang ingat atau belum tahu elastisitas ya yang saya delta Y per delta key dikali Y1 per key key 1 itu oke itu yang elastisitas pendapatan ya Nela ada yang kamu ingat 1 per P aksen dikali P per key oke ya berikutnya Nabil kalau elastis E-nya berapa apa pak kalau elastis ya E-nya berapa lebih dari 1 berikutnya Salsa kalau dia sifatnya elastis eh Salsa udah ready belum udah pak kalau dia sifatnya elastis terus harganya turun TR-nya gimana TR-nya naik oke itu ya jadi kalau dia elastis P sama TR-nya berbanding oke itu tentang elastisitas satu lagi deh Ataya apakah sudah ready katanya putus-putus lagi hujan gede oke sim Saska apakah sudah ready kira-kira kalau Saska ingat materi elastisitas dikit dikit ya kalau Saska tahu elastisitas dibagi jadi elastisitas apa aja itu yang elastisitas harga namanya nah selain harga ada dua lagi mungkin Saska ingat lupa silahkan selain harga apa lagi silam sama harga silam sama berkat baik depannya dapatan ya oke sekarang kita lanjut ya berikutnya nomor 47 fungsi konsumsi sekarang Ariel apakah jawab kemarin nomor 47 47 nggak jawab Pak nggak jawab ya oke lupa kita lanjut dulu ya ke yang lainnya Arvin belum Ataya masih ini Farlah ya Farlah jawab 47 47 kita lanjut dulu Ataya apakah sudah oke jaringannya udah ini jelas nggak Pak jelas 47 jawab nggak Ataya kemarin jawab Pak jawabannya apa jawabannya 200 B mari kita coba kita buktikan C sama dengan C sama dengan 50 ribu tambah 0,75 terus yang diketahui apalagi Ataya Y Y-nya apa Y-nya berapa 1 juta yang ditanyakan ini ditanya S gimana caranya penerjain S kalau S kan berarti S sama dengan kan apa namanya konsumsi otonoma jadi min jadi min 50 ribu plus 0,25 Y Y-nya dimasukin jadinya 200 25 2,5 kurangi 50 200 jadi jadi yang nomor 46 tadi E yang nomor ini jawabannya B ada pertanyaan dulu silahkan yang ini rumusnya rumusnya break even income apa break even income itu PR 9 PC pak ini itu kan bukan materi itu kan bukan materi itu kan bukan materi break even income lupa ya pak lupa ya lanjut dulu ya Zahre break even income lupa pak Bigel break even income 1 per MPS A per MPS oke karena tadi Bigel sebut 1 per MPS Naila tau apa itu 1 per MPS yang buat nyari investasi itu bukan pak ya multiplayer ya angka pengganda yang berikutnya yang 2 setor pak apa 1 per MPS itu yang nyari multiplayer investasi pajak pak multiplayer kalau pajak ini MPC per MPS berikutnya mengenai ini ya saya mau tanya ke Saska Saska inget gak kalau fungsi konsumsi ininya tuh C sama dengan 50 ribu nya itu apa inget gak ini yang itu aku gak masuk deh pak gak masuk oke saya coba dulu ke yang lain ya Andra inget gak 50 ribu nya apa A 0,75 nya MPS oke cara nyari A kamu tau gak nyari A enggak maksudnya C per Y tinggal di otak katik sama C sama S nya gitu tapi kalau biar lebih cepat C per Y langsung aja C per Y bisa bisa maksudnya kalau misalnya cuma satu langsung aja C per Y terus kalau MPC Andra tau gimana harganya atau masnya satu sama dengan MPC C tambah MPS ya jadi satu Min MPS ya selain satu Min MPS ada lagi yang kamu inget rumus lain enggak Delta C per Delta Y itu rumus yang kedua oke itu MPS berarti Delta S per Delta Y gitu oke kita lanjut ya 48 49 nya kita skip dulu nanti saya jelaskan menyusul tentang manajemen sama pajak eh sama operasi kita lanjut dulu sekarang yang berikutnya nomor 50 50 50 masih nanya yang mana kemarin planning si satu yang kemarin bisa dibuka lagi kita coba dulu sekarang yang ngeranti ngerjain Pak kamu jawabannya apa 12 di soal PC nya sama dengan tidak 60-nya itu apa yang ditanya Maksimum Lemusnya apa? MR sebagian MC Oke, yang kamu cari apa dulu? Saya nyari TR dulu Berarti TR, apa lemusnya? B kali Q Q nya ada? Ada Tapi langsung tak turunin Jadi 60 Maksudnya Terus langsung tak turunin Jadi 60 Terus MC 6Q Minus 12 Terus disama dengannya Dapet Q nya 12 Oke Benar ya Jawabannya adalah 12 Silahkan dilihat dulu Apakah ada pertanyaan? So Dilihatlah dulu Untuk kalian semua Terus kalian lihat Ini tadi dari 47 Langsung ke 50 Dari apa? Langsung ke 50 Ya tadi Maaf Gak jelas Bisa ya gimana? Dari Dari Tadi dari 47 Langsung ke 50 Ya Pak 48 49 Nanti misul ya Oke Pak Saya jelasin Oke Sudah pertanyaan? Oke Kalau nggak ada Saya nanya Zahre Rumusnya BEP Apa-apa tadi? Rumusnya BEP Tidak tahu Pak Oke Bigel Rumusnya BEP TR Semen dengan TC Oke Andra Rumusnya laba Atau rugi? Laba rugi TR Semen dengan TC Nah itu barusan yang dibilang Miguel Itu mah BEP TR kurang TC TR kurang TC Naila Rumusnya TC FC tambah VC Oke Di soal ini Yang mana yang FC Yang mana yang VC FC FC-nya yang Nggak ada Ki 2 VC-nya yang 3 sama 12 Set Oke Kita lanjut ya Yang berikutnya Nomor 51 Naila jawab Kemarin 51 Jawab Pak Apa jawaban Naila? Jawaban Sebentar Mari kita coba ya Di nomor 51 Itu kan biaya produksi Naik Nah menurut Naila itu Marungnya kemana? Ke penawaran 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 Kalau biaya produksinya Naik Penawarannya? Turun Pak Soalnya kan nanti Otomatis harganya juga naik Jadi nanti Minat konsumen Minat konsumennya turun Jadi penawarannya Berkurang Oke Jadi penawarannya Turun ya Terus Ini Diminta Untuk Gambar 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 Dan sebenarnya ini gak perlu gambar deh Karena Tinggal Naila jawab aja Kalau ke kiri itu artinya apa? Turun Kalau ke kanan? Naik Bertambah Jadi Kalau geser Kanan Itu naik Kalau geser kiri Itu artinya turun Nah ini berlaku untuk Dua-duanya ya Untuk demand Untuk supply Itu berlaku Kanan Naik Kiri Turun Jadi 51 Jawabannya C Oke Kita lanjut Berarti ini materinya supply demand ya Saya tanya Saska masih ingat materi supply demand Kalau hukumnya demand dimana? Gimana pak? Nolik pak Sorry gak jelas Nolik Nolik Enggak ingat? Atau saya gak jelas ngomongnya? Oh nolik ya? Oke oke Kita Coba dulu Ke Ambil Hukum permintaan Apa? Hukum permintaan P Naiki Turun Berbanding Terbalik Berbanding Terbalik Berarti Ariel Kalau hukum penawaran? Hukum penawaran pak Yap Itu yang kebalikannya bukan pak? Berarti dia berbanding apa? Oh Berbanding lurus Berikutnya Salsa Rumus Untuk Mencari Fungsi Untuk membuat fungsi permintaan penawaran P Eh P min P1 Per P2 Eh P kan gak ya? P2 dikurangi P1 Sama dengan Ki dikurangi Ki1 Per Ki2 Dikurangi Ki1 Oke Kalau yang di bawah harga pasar Namanya apa? Sailing price Oke Berarti dia eksesnya Ekses apa? Sailing price Ekses Supply Ekses demand Karena dia melindungi Produk Konsumen Karena demand itu konsumen Iya Jadi dia melindungi konsumen Makanya di ekses Jadi kelebihan konsumen Berikutnya Rumus Keseimbangan Ingat Yang KiD sama dengan KiS Ya KiD sama dengan KiS sama PD Sama dengan PS Oke Pak Al Selamat sore Ada yang mau disampaikan Pak Al? Enggak Pak Franky Cuman melihat Pak Franky aja Lanjut Pak Lanjut Lanjut ya Oke KiD sama dengan KiS Sama PD sama dengan PS Nah saya mau tambahkan sedikit ya Barangkali di catatan Eh apa Di yang baru Beberapa Takut lupa Kan tadi Tata jahre KiD sama dengan KiS PD Sama dengan PS Nah ini kan Tadi kalian bisa milih ya Terus tadi Rumus Untuk bikin fungsinya Udah dikasih tau Sama Salsa Nah sekarang adalah Gimana Kalau ada ini Bidia tau Sekitar berapa tahun yang lalu ya Jadi pernah Kalian tuh nanti dicari Peseimbangan Tapi tambahannya ada ini Nah gimana cara kalian memperlakukan ini Text Misalnya kalau textnya kita anggap 2 Terus misalnya KiD nya 5 2p min 5 Terus KiS nya misalnya 3p plus 5 Nah kalau kita disuruh nyari Keseimbangan Kita tinggal bikin kayak gini doang Berarti KiD sama dengan KiS Tapi sekarang ada ini Kalian harus kemanain angka 2 nya Ke KiD Atau ke KiS Ke KiS Ke KiS Salsa bisa kasih tau Kenapa ke KiS Soalnya Bentar Enggak apa gak tau Enggak tau Nah ya lah masih ingat Kenapa ke KiS Enggak apa Di catatan saya Cuman Nulis wajib Ditaruh di supply doang Jadi Ini kan pajak Nah coba kalian pikir Dalam kehidupan sehari-hari Yang dipajakin itu kan Barang Yang dijual oleh Produsen kan Berarti itu artinya Supply kan Jadi makanya Pajaknya Harian Kalian harus taruh di supply Boleh gak ditaruh di demand Enggak boleh Jadi jangan pernah Meletakkan dua ini Di demand Gak bisa Cuman Bisanya di supply Oke Terus yang kedua Bagaimana caranya Dua ini Ditambah Atau dikurang Abil Ditambah Atau dikurang Di KiS Dikurang Karena Pindah ruasnya sih pak Bukan Eh gimana sih Teks Ini kan teksnya dua nih Oh iya Pertanyaannya ini ditambah dua Atau dikurang dua Gak ngerti pak Kayaknya ditambah Kenapa ditambah Pajak Kenapa pajak Oke Jadi Coba kita pakai logikanya ya Balik-balik kayak yang tadi Ini ada harga Terus Ada pajak yang ditentukan pemerintah Kalau harga Terus muncul pajak Harganya akan Gimana Abil Jadi naik Harganya akan jadi naik Berarti ditambahkan Iya Tapi itu adalah Kalau harga Oh iya Kalau kuantiti Kebalikannya Jadi Ini bukan ditambah Kalau kuantiti Kalau kuantiti Dia di Sampai situ dulu Ada pertanyaan Jadi Yang kuantiti S yang 3P tambah 5 Iya S 3P tambah 5 3P tambah 5 Oke Jadi ingat ya Pertama Kalau ada pajak Itu ditaruhnya Di S Supply Kedua Itu kalau dia Bentuknya kuantiti Berarti Ki S Itu dikurang Tapi kalau PS Ditambah Sampai situ dulu Ada pertanyaan? Pak Jadi kalau Misalnya fungsinya Ini jadi PS Tx Tx Tambah 2 Oh iya Karena price-nya Si supply Nah berikutnya Disini letak Trikinya Tolong dilihat Dilihat baik-baik Pada waktu Mengerjakan Pengurangan ini Kita tidak bisa Mengerjakannya Begini Kalian harus Mengerjakannya Begini Mengerjakannya Mengerjakannya harus Begini Tidak bisa Begini Berarti 5 kurang 2 3 Berarti 3P Tambah 3 Tidak bisa Saya tunjukin Bedanya Kalau ini Kita ngerjainya Ini jawabannya 3P Min 3 Tapi kalau Gini ngerjainya 3 kali P 3P 3 kali Min 2 Min 6 Tambah 5 Jawabannya adalah 3P Min 1 Beda kan 3P plus 3 Eh sorry 3P plus 3 Beda kan Jawabannya Jadi tolong Diingat Ini khusus Untuk Fungsi K Khusus Untuk Fungsi K Cara Mengerjakannya Si pajaknya Kalian harus Letakkan Di dalam Di kurung Kalau kalian Tanya Kenapa Pak Saya juga Gak tahu Itu rumus Dari Sananya Saya juga Gak mulih Kenapa Mengerjakannya Kayak Jadi tolong Diingat Khusus Untuk Fungsi K Ini Mengerjakannya Di dalam Kurung Oke Nanti Di bagian Terakhir Saya kasih Latihan Untuk Soal Ini Nanti Saya Foto Saya Kirim Ke Kalian Nanti Saya Cari Dulu Soal Nanti kita Coba Ini Sekilas Intermezzo Dulu Karena Kita Ngomongin Tadi QDQS Gimana Kalau ada Pajak Jadi Ingat Langkahnya Masukinya Ke Fungsi PS Yang Kedua Kalau Bia PS Itu Dikurang Tapi Dikurangnya Modelnya Harus Seperti Begini Jadi Dikurangin Dari Ini Kalau Fungsinya PS Itu Ditambah Oke Nanti Kita Coba Hatihannya Kita lanjut Berikutnya 51 Udah Sekarang 53 Sekarang Giliran Saska Mau coba Akuntansi Aku Belum Tau Apa Apa Ada Yang Diingat Gak Akuntansinya Misalnya Persamaan Potensi Gitu Bentar Lupa Oke Kita Atau Farla Dulu Ya Farla Kalau Pengerjain Kan 53 Apa Jawabannya Aktif 150 Juta Terus Termasuk Kas Terus Yang berikutnya Kewajiban 60 Juta Termasuk Utang Bank Utang 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 Nilainya 15 Juta Terus yang ditanya adalah Modal Gimana Gimana Pak Sama dengan Utang Terus muda Oke Persamaan Akuntansi Ya Kita sesuai Sama ini Aki Sama dengan Utang Kewajiban Terus muda Terus Teruskan si aktifannya 150 Juta Si Kewajibannya 60 Juta Berarti Modalnya 90 Apa Kewajibannya 60 Juta Nah ini Jebakannya Dimana Jebakannya Adalah Kalau kalian Enggak hati-hati Kalian Tambahkan Kasnya 10 Jadi Ininya Nanti Kalian Tulis 160 Terus 60 Kalian Tambahin 15 Jadi 75 Jadi Nanti 160 Kurang 75 Kebetulan Enggak ada Kebetulan Yang Paling Tinggi Adalah 90 Juta Jadi Disini Jebakannya Adalah Ini Sika Sama Utang Itu Jebakannya Jadi Ini Enggak perlu Dihitung Kenapa Karena Soalnya Sudah Bilang Jumlah Aktiva 150 Juta Yang Sebagian Berupa Uang Tunai Jadi Sebagian Berupa Uang Tunai Berarti Kasnya Itu Input Di 150 Juta Jadi Kita Tidak Perlu Hitung Lagi Ini Juga Utang Bank Kita Tidak Perlu Hitung Lagi Karena Sudah Include Dari 60 Juta Sudah Tinggal Masuk Dapat Jawabannya Adalah Modalnya 90 Juta Dapat Tanya Dulu Untuk Persamaan Akuntan Oke Kalau Enggak ada Seperti Biasa Saya Coba Bahas Akuntansi Akaya Lumus HPP Apakah Ingat Masih gangguan Pbd Pbd Awal Ditambah Pembelian Bersih Minus Pbd Akhir Sasa Rumus Perubahan Modal Ingat Modal Awal Dikorani Pembeli Eh Rumus Apa Perubahan Modal Yang modal Awal Dikurangi Pembelian Bersih Ditambah Pembelian Bersih Dikurangi Pembelian Maksudnya HPP Oh Modal Awal Dikurangi Laba Dikurangi Laba Ditambah Laba Lupa Pak Mirip Kayak HPP Jadi Kalau HPP Persediaan Awal Sama Persediaan Akhir Kalau Perubahan Modal Modal Awal Sama Modal Akhir Jadi Modal Awal Saya coba Tanya dulu deh Ke yang lainnya Abil Ingat Perubahan Modal Apa Rumusnya Modal Awal Dikurangi Laba Atau Rugi Ditambah Oh Ditambah Ditambah Terus Ditambah Ini Nggak sih Pak Privil Karena Privil Pengambilan Modal Jadi Dikurang Oh Iya Dikurang Sama Dengan Modal Itu ya Kalau Kalau Bapak Ya Selasa Kalau Misalnya Rugi Itu Tetap Ditambah Pak Kurang Oh Jadi Kalau Laba Ditambah Kalau Rugi Dikurang Terus Makasih Pak Ya Kalau Modal Awal Tadi Apa Perubahan Modal Amal Laba Atau Rugi Modal Ya Modal Awal Ditambah Laba Kalau Rugi Berarti Dikurang Rugi Dikurang Privil Sama Dengan Modal Akhir Berikutnya Itu tadi Udah Dormus HPP Sama Perubahan Modal Berikutnya Zahre Kemarin Kan Kita Belajar Jurnal Penutup Saya Mau Nanya Yang Zahre Ingat Yang mana Boleh Sebutin Satu Pendapatan Apa Debitnya Kreditnya Apa Pendapatannya Didebit Kreditnya Isisar Laba Rugi Betul Andra Mau Coba Kemarin Yang Jurnal Penutup Yang Kamu Ingat Satu Yang Diingat Itu Yang Gak Ditutup Di Saldo Saldo Ditutup Itu Harta Sama Utang Itu Yang Ditutup Atau Yang Gak Gak Ditutup Itu Dia Yang Gak Ditutup Jadi Harta Sama Utang Gak Ditutup Kalau Tadi Yang Ditutupnya Mungkin Ada Ingat Satu Apa Privet Kalau Privet Apa Ditutupnya Modal Yang Modal Terus Privet Bawahnya Ya Debitnya Modal Kreditnya Privet Oke Itu Jurnal Penutup Sekarang Jurnal Penyesuaian Kalau Ariel Ada Ingat Jurnal Penyesuaian Jurnal Penyesuaian Lupa Lupa Kalau Nela Ada Ingat Jurnal Penyesuaian Penyusutan Pak Boleh Penyusutan Apa debitnya Apa kreditnya Beban Penyusutan Kreditnya Akumulasi Penyusutan Oke Bigel Ada yang ingat Jurnal Penyesuaian Perlengkapan Apa itu Debit kreditnya Debitnya Beban Perlengkapan Kreditnya Perlengkapan Kalau Untuk Angkanya Bigel Masih ingat Angkanya Sebesar Berapa Yang Terpakai Caranya Yang terpakai Gimana Dikurang Yang Yang diketahui Dikurang Yang udah Eh Pokoknya Dikurang Apa gitu Pak Yang awal Dikurangin Sisa Itu berarti Yang kepakaian Logikanya Kayak gitu Sasa ada yang mau coba Yang ingat Jurnal Penyesuaian Ada suaranya Ada suaranya Ada ya Ada Pendapatan diterima Di muka Boleh Apa debitnya Apa kreditnya Yang ada Dua metode itu Boleh Salah satu Yang naracanya Yang diterima Di mukanya Di debit Pendapatannya Di kredit Oke Sip Jadi Itu ya Yang kalian harus coba Nanti Ini lagi Dilihat lagi Catatannya Jurnal penutup Jurnal penyesuaian Karena itu Dua itu adalah Kapalan Jadi bentuknya Sudah baku Dan tidak akan Berubah-berubah Nah beberapa Yang tadi kalian bilang Adalah yang Pernah muncul Kan jurnal penyesuaian Ada di lapan Nah yang pernah muncul Itu tadi Yang kata Bigel Pernahapan Itu pernah muncul Yang penyusutan Yang kata Nailah Itu pernah muncul Sama tadi Yang sasa Yang diterima Di muka Sama yang dibayar Di muka Itu ya Yang sering munculnya Sama Yang itu tuh Yang pakai Itu Yang beban gaji Utang gaji Dia bekerja Dia bekerja Misalnya ada 6 karyawan Sehari Bayar 50 ribu Terus tiap Kerjanya 6 hari Terus nanti tanggal Sekian Bayar Nah yang perlu Bayarnya berapa Nah itu Itu contohnya Yang Hutang gaji Oke Itu yang Akuntansi Jadi Ini benar ya Yang tadi Dibilang Sama Farah Nah nomor 54 Juga masih Akuntansi Mari kita Coba Habib 54 Jawabannya apa Ganggi Langsung ke 55 Oh langsung ke 55 Oke Salah-salah dulu 54 Jawabannya apa Sebentar pak Yang d Pembelian Betul ya Pembelian Nah ini kalian Hati-hati ya Karena waktu itu Pernah ada yang Nanya ke saya Begini Rekeni di bawah ini Yang memiliki Saldo normal Di sebelah Debet Jadi ada yang Mikir karena ada Kata-kata sebelah Jadi mikirnya Kredit Bukan gitu ya Gitu Jadi ada yang Karena ada tulisan Sebelah debit Nah sebelahnya debit Kan kredit pak Katanya Bukan Bukan gitu ya Jadi maksudnya Di sebelah debit Itu berarti debit Gitu Jadi kalian nanti Hati-hati ya Jadi jangan pernah berpikir Karena ada kata-kata Sebelah Oh di sebelahnya debit Jadi kredit Bukan ya Gitu Jadi sebelah debit Itu artinya debit Gitu Sebelah kredit Artinya kredit Gitu Jadi hati-hati ya Kenapa jawabannya Bukan C Boleh Ini kita bahas Sama-sama ya Mari kita cek Ini tulisannya Adalah debit Pilihannya ada 5 ya Yang A Itu adalah Penjualan Yang B Retur pembelian Yang C Potongan pembelian Yang D Pembelian Yang E Saya mau tanya Satu-satu dulu aja ya Nanti Yang A Debit Kredit Kalau Di Penjualan Berarti Kebalikannya Yaitu Di kredit Kredit Zahre Yang A Debit Kredit 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 Pak Andra Yang A Debit Kredit Kredit Ini kredit ya Kemarin kan saya tanya Sudah saya kasih ya Jadi kalau Penjualan Kredit Berarti Kalau ada Retur Penjualan Ada Potongan Penjualan Berarti Posisinya Dimana Pak Inget ya Retur Sama potongan Potongan itu Sinonimnya Diskon Itu dia berlawanan Dengan Penjualannya Kebetulan 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 disini Tidak ada Retur Sama Diskon Penjualan I Yang berikutnya Ariel Yang D Ariel Berarti Kalau pembelian Dimana Ariel Kredit 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 Kalau penjualan Lawan Katanya Oh debit Debit ya Jadi pembelian Itu deh Karena dia berlawanan Dengan penjualan Berarti Andra Potongan Pembelian Sama Retur Pembelian Posisinya di mana Posisinya di kredit Jadi saya ulangi Sekali lagi Ada potongan Ada retur Itu lawannya Jadi kalau penjualan Di kredit Berarti potongan Returnya Di debit Kalau pembelian Di debit Berarti potongan Returnya Di kredit Karena dia Sifatnya Mengurangi Jadi ini Kredit Pak Kalau yang retur Pembelian Di debit Itu mah Jurnal penutup Kalau ini jurnal Umum Jurnal biasa Makanya sekali lagi Jurnal penutup itu Kalian harus bikin Berlawanan dengan Saldo normalnya Ini kan normalnya kan Penjualan di kredit Berarti pada saat bikin penutup Penjualannya di debit Retur pembelian kan kredit Pada saat bikin jurnal penutup Pindah ke debit Jadi kalian taruh Berkembalikan Untuk jurnal penutup Ya Penjualan itu kan dia sifatnya Menambah modal Makanya dia di kredit Terus kalau pembelian Dia sifatnya Mengurangi modal Makanya dia dapat Oleh turp pembelian itu Mengurangi pembelian Makanya jadinya jadi kredit Gitu Ini bukan Tidak Terima kasih Pak Yang terakhir Parlo utang dagang Gimana Di kredit Jadi 54 Jawabannya Karena yang ditanya adalah Di sebelah Di debit Silahkan di screenshot dulu Sebelum saya hapus Sekalian Di Di telah lagi Saya kasih waktu 1 menit Atau 2 menit Coba Dilihat Baik-baik Harapannya Nanti kalian Mau pulang Di rumah Mau pulang Coba bisa Dikerjakan Secepat mungkin Kalau ini ada 15 soal Bisa gak 15 menit Pada saat Kalian Mau pulang Itu ya Salah satu tips Dari saya Biar kalian Makin ingat Ini kan jawabannya Udah ada Jadi tolong Ulang lagi Jadi nanti Misalnya malam-malam Tolong kalian Ruangin waktu 15 menit Coba ini Tanpa lihat Jawabannya Saya yakin Kalau kalian mau Ulang-ulang Pasti Lama-lama Kalian makin ingat Silahkan Dilihat dulu Ada pertanyaan Enggak Sehubungan Dengan materi-materinya Ini materinya Elastisitas Itu fungsi Konsumsi Tabungan Ini Biaya Sama Penerimaan Itu Supply demand Ini akuntansi Pak Yang paling sering keluar Itu apa Pak Akuntansi Sudah pasti Akuntansi Tidak mungkin Tidak keluar Karena dia juga Materinya Cukup banyak Hanya untuk Akuntansinya Cukup banyak Jadi dia Biasanya Normal Dia akan keluar Dua nomor Tapi di tahun yang lalu Beberapa yang saya tanya Ada yang keluarnya Cuma satu nomor doang Akuntansinya Nah tahun lalu Ada yang saya tanya Ada yang keluarnya HPP Tahun lalu Jadi tolong dihafalkan ya Rumus HPP Sama Yang saya tanya Yang keluar Akuntansinya Bikin jurnal Jadi ada transaksi Misalnya pinjem uang Ke bank Nah kalian disuruh Bikin jurnalnya Debetnya apa Kreditnya apa HPP itu Untuk yang ini kan ya Pak Untuk Biasa Eh Bidagang Bidagang Kalau Konsep penerimaan Dan Labah itu Yang ngomongin Total revenue Cost Average Marginal cost Gitu ya Pak Ya Kalau misalnya Saya sering ketemu pertanyaan itu Kayak Gini Pak Kalau misalnya Dia sepertentu Kurpanya seperti apa Kayak gitu-gitu Pak Itu tuh hafalan Di mana Jadi kalau misalnya Kayak dia tuh Deskripsi kurva Terus Kalau kurvanya naik Itu artinya apa Kalau bersinggungan artinya apa Itu hafalan Kalau misalnya dia naik Misalnya Kalau biaya produksi naik Kurvanya berarti Geser ke mana Yang gitu maksudnya Iya Pak Itu berarti Supply demand Nanti Saya coba kasih contoh ya Satu Ini sudah di screenshot ya Saya hapus ya Saya coba Kasih satu contoh nih ya Ini Pak Posisi kurva Biaya rata-rata Saat kurva Biaya Marginal Berada di atasnya Adalah Oh Yang kurva biaya Kurva biaya itu kan Gambarnya begini kan Sambil ngingetin ya Abil tahu yang bawah ini apa Ingat gak Abil Pak Ya Lupa lagi Nela ingat yang bawah ini apa Lupa Pak Pak Salsa ingat yang bawah ini apa Avice Afc Baru nanti dia ininya Avc Baru AC Baru MC Nah ini yang pernah keluar ya Yang pernah keluar MC Mengotong Avc AC B titik Minimumnya Ini ya Ini yang pernah keluar Yang kedua Yang pernah keluar Kurva Berbentuk U Berarti apa aja MC Avc Yang tidak U Avc Itu pernah muncul juga Jadi kecuali Nah kecualinya berarti Avc Itu Yang kedua Terus Pada saat Mengotong Itu kan berada Di titik minimum Berarti nanti Setelah lewat Berarti ini sama kayak gini Avc Ini juga sama AC nya naik Setelah memotong ya Tapi kalau saat memotong Itu di titik minimum Nah tadi pertanyaan Peranti ya Pak Tadi Sisi kurva biaya rata-rata saat biaya merjelang MC berada di atasnya adalah Berarti bisa jawab Naik 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 Gitu Itu ya Ada lagi pertanyaan Jadi saya berharap Kalian mau coba ikut juga Rajin-rajin Mengerjain soal Entah dari buku yang kalian sudah beli Atau mungkin kadang-kadang ada di antara kalian yang bisa jadi ikut TEO online Mungkin ya Nah boleh tanyakan ya Bisa Jafri ke saya Kalau ada hal-hal yang bingung Saya sangat berharap kalian Tanya Gitu ya Bisa Jafri ke saya ya Terakhir ya 54 udah 55 itu pasar Belum saya inikan Nah coba lihat 59 Kalau itu saya catatannya udah saya kasih ya Nah saya coba tanya dulu ke Zahri Zahri 59 dijawab gak? Enggak pak Enggak ya Andra 59 kemarin dijawab? Enggak Enggak ya Ambil dijawab? Jawab pak Apa jawaban ambil? 59 Aku 123 Ah ya Ya Di situ soalnya apa Ambil? Hal-hal berikut yang masuk dalam penghitungan gross national product GNP adalah Satu produk sepatu yang dihasilkan Betul ya Jadi di soal itu yang ditanya GNP Nah Bigel Selain GNP ada apa lagi? GDP Selain GNP ada GDP Betul ya Ariel Ariel tau bedanya? Kalau GNP itu yang negaranya dua-duanya bukan pak Oke Kalau GDP? GDP itu tergantung tempatnya gitu Jadi GDP itu wilayah GNP itu N-nya itu kan nasional Nasional itu kan nasionaliti Nah nasionaliti itu berarti kebangsaan Warga negara Jadi ingat ya patokannya ya Jadi GDP itu wilayah GNP itu berarti kebangsaan GNP itu kebangsaan GDP itu dia wilayah Mari kita cek jawaban Ambil ya Ambil bilang satu, dua, tiga Mari kita cek Produk sepatu yang dihasilkan oleh produsen di Indonesia Ini sebenarnya agak rancu ya Karena dia nggak nyebutin GNP mana Tapi kita anggap ini GNP-nya Indonesia ya Berarti dia harus berkebangsaan atau berkewarga negaraan Indonesia Produk sepatu yang dihasilkan oleh produsen di Indonesia Hasil panen petadi-padi di seluruh pelosok Indonesia Penghasilan yang diterima oleh tenaga kerja Indonesia di luar negeri Ambil, yang keempatnya kenapa salah? Pendapatan perusahaan asing kan luar negeri Bukan Asing Asing itu kan berarti dia Bukan kebangsaannya, bukan Indonesia Berarti kalau kita mau masukin empat Berarti masuknya kemana, Bil? GDP Yang keempat itu masuknya GDP Jadi nomor 59 Jawabannya adalah A Satu, dua, tiga Itu nomor 59 Terus kita lihat nomor 57 ya Kemarin kan baru dibahas tentang ekonomi internasional ya Meraca perdagangan Coba saya ulang lagi Anda masih ingat nama-nama istilahnya yang penurunan kenaikan nilai mata uang Apa aja nama-namanya? Apresiasi, depresiasi, devaluasi, sama prevaluasi Kalau yang turunnya mana? Devaluasi sama depresiasi Mari kita bahas sekarang nomor 57 Kita coba ke Balik lagi ya Bigel 57 dijawab nggak? Nggak Pak Artaya 57 dijawab nggak? Nggak Pak Nggak juga ya Naila dijawab nggak? Nggak Pak Mari kita bahas bareng-barengnya Nomor 57 Banyaknya permintaan uang asing Berarti kita contohkan aja Berarti dolar lah ya Banyaknya permintaan dolar Akan menyebabkan kursus dolar meningkat Sampai situ dulu Kranti Kira-kira benar atau salah Sampai situ dulu ya Benar Benar Ya Semakin banyak yang meminta Si mata uang tertentu Berarti kursus mata uangnya akan naik Nilainya akan naik Karena banyak yang membutuhkan Banyak yang meminta Lanjut kalimat berikutnya Apabila penawaran mata uang asing sendiri Tetap atau tidak berubah Sebenarnya ini bukan mata uang asing sendiri ya Mata uang sendiri tetap atau tidak berubah Karena kalau mata uang asing sendiri Itu Kayak rancu ya kalimatnya ini Jadi kalian bisa coret asingnya Mata uang sendiri Bukan mata uang asing sendiri Jadi banyaknya permintaan uang asing Akan menyebabkan kursus uang asing meningkat Apabila penawaran mata uang sendiri tetap atau tidak berubah Itu betul ya Jadi tadi argumennya Kalau permintaan itu berarti banyak yang meminta Otomatis kalau banyak yang meminta Kursus mata uangnya jadi naik Sebab Surplus neraca pembayaran Masih ingat kemarin saya ngomong surplus Andra masih ingat surplus apa? Surplus mata uang Eh surplus pembayaran ekspor lebih besar dari impor Ya Lawannya masih ingat apa? Lawan surplus Defisit Surplus suatu negara Akan meningkatkan nilai mata uang dalam negerinya Mari kita ingat kembali ya Yang saya tulis kemarin Surplus Kemarin kan kita ngomongin perdagangan ya Berarti kan ekspornya lebih besar dari impor ya Ekspor Lebih besar dari impor Masih ingat? Kemarin Ariel masih ingat gak kemarin Ariel? Kalau yang ekspornya lebih gede itu Depresiasi atau apresiasi? Depresiasi bukan Depresiasi Karena kan nilai mata uangnya turun Depresiasi itu adalah nilai mata uangnya turun ya Itu bagus untuk ekspor Jadi ini jawabannya apa? Menurutkan nilai mata uang itu naik Berarti Salah Pak Kenapa salah? Karena kan kalau Surplus Itu ekspornya nilai mata uang naik Ada naik Tentang deh Sorry sorry Biar kalian gak bingung Sorry ya Saya tulis ulang ya Neraja pembayaran Sorry sorry ya Saya tulis ulang Sasa masih ingat Arginya neraja pembayaran Transaksi penduduk Atarmenggara Jadi ada ekspor ada impor Masih ingat Karena kemarin saya bilang Ada debit Ada kredit Di neraja pembayaran Ada masih ingat Kalau di debit Artinya gimana? Uangnya gimana? Lupa Ambil masih ingat? Kalau di neraja pembayaran Debit Artinya uangnya gimana? Lupa pak Yang berkurang gitu bukan sih Kebalikan Betul kebalikannya Ini khusus ya Di materi neraja pembayaran Jadi jangan samakan dengan Akuntansi ya Ini berbeda Jadi kalau di akuntansi Uang bertambah itu Di debit Tapi di neraja pembayaran Uang berkurang itu Di debit Terus yang surplus Terus yang berkurang itu jadi kalau kemarin kita ngomongin surplus defisitnya neraca perdagangan ini kita ngomongin surplus defisitnya adalah yang neraca pembayaran jadi kalau uang masuknya lebih banyak daripada uang keluar itu berarti dia surplus kalau defisit uang masuknya lebih sedikit daripada uang keluar itu namanya defisit jadi contoh, coba kita ulang ya kalau misalnya saya jalan-jalan ke Singapura neraca pembayaran Indonesia nanti akan diletakkan di debit atau di kredit Bapak jalan kan berarti layar visa ya Pak visa maksudnya ke negara ya ini transaksi penduduk antar negara berarti karena Bapak yang ngeluarin duit, uangnya jadi berkurang gitu Pak berarti perspektifnya dari si penduduk bukan si negara perspektifnya dari penduduk Pak transaksi penduduk antar negara berarti debit ya Pak begitu pun sebaliknya kalau misalnya ada turis turis masuk nih ke Indonesia berarti debit atau kredit turis masuk ke Indonesia di neraca pembayaran Indonesia debit atau kredit menurut video kredit karena uangnya bertambah, karena masuk masuk plus adalah uang masuk lebih besar dari uang keluar jadi ketika kita pakai contohnya tulis aja ya ketika tulis pada masuk ke Indonesia otomatis kan dia menungkapkan uangnya jadi rupiah kan berarti nanti nilai mata uang rupiahnya menurut Naila gimana? naik nilai mata uangnya naik kenapa? karena kan tulis-tulis itu masuk berarti dia nukerin mata uangnya ke rupiah kan berarti banyak yang meminta rupiah nah kalau banyak yang meminta rupiah berarti nilai mata uang rupiah akan naik seperti tadi pernyataannya banyaknya permintaan uang asing akan menyebabkan kursus uang asing meningkat berarti kalau rupiah meningkat dolar turun ya logikanya begitu Pak ini debit ini dari sisi negaranya atau sisi kitanya? debitnya yang bikin neraja pembayaran itu adalah negara oh berarti debitnya kan dari perspektif si negara ya cuman faktornya itu dari perspektif penduduk ya transaksi penduduk isinya neraja pembayaran adalah transaksi penduduk berarti karena kita ngeluarin uang kita uangnya berkurang tapi itu malah jadinya negara dapat uang jadi didebat kurang lebih seperti itu oke ya jadi yang nomor 57 kita tandai jawabannya B ya 57 jawabannya B benar-benar tidak berubah oke thank you buat hari ini ya buat Kranti, Zahre, Andra, Abil, Ariel, Bigel, Saska, Nela, Sasa, Atayat nanti kita ketemu lagi kalau ada pelajaran ekonomi ya jadi pokoknya tolong diulang terus nanti kita saat ketemu lagi saya akan bahas manajemen, kooperasi, sama pajak itu materi terakhir yang akan kita bahas nanti sisanya kita akan selalu mengulang dan mengulang kamu sama penduduk dulu maaf pak saya mau nanya pak surplus itu kan uang masuk lebih banyak maksudnya uang masuk lebih banyak berarti dia masuknya ke kredit itu pak uang masuk turis maksudnya tepat oke ah thank you sampai ketemu di waktu berikutnya terima kasih pak terima kasih pak oke thank you terima kasih